Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membidangi dana darurat anak internasional, atau yang biasa disebut United Nations International Children's Emergency Fund UNICEF, bermitra dengan Yayasan Pembangunan Pendidikan dan Kesetan Papua, melakukan kegiatan orientasi pengelolaan gizi buruk terintegrasi dan mobilisasi masyarakat tingkat posyenduk keluarga dan satuan paut. Kegiatan orientasi ini dilakukan untuk mencegah gizi buruk terhadap anak di Kabupaten Deyai. Beberapa pihak yang turut terlibat seperti tenaga kesehatan, guru paut, kadar posyenduk, ibu-ibu PKK, toko agama, dinas pendidikan, dan dinas kesehatan, yang termaksud dalam komponen-komponen paling penting dalam mencegah gizi buruk terhadap anak. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Deyai, Simpson Rabi Mote S.E.K.M. Dalam sambutannya, Mote sangat mengapresiasi kegiatan ini karena hal ini sangat membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Deyai untuk mencegah gizi buruk. Dinas Kesehatan juga mengharapkan agar kegiatan ini diikuti oleh dengan baik dan seksama agar ditindakkan juti dengan baik dan benar di tempat kerja bahkan di rumah masing-masing. Kegiatan ini berjalan selama dua hari, Jumat dan Sabtu, tanggal 11 dan tanggal 12 Agustus 2023 dan bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Deyai. Siva, salah satu fasilitator Papua Tengah menjelaskan bahwa kegiatan ini berjalan selama dua hari. Hari pertama akan dilebatkan khusus untuk penelaga kesehatan di puskesmas-puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Deyai dan di hari kedua pihak-pihak seperti Nakes, Guru Paut, Kader Posyendu, ibu-ibu PKK, Toko Agama, dan Dinas Pendidikan. Saya dari YP2KP, Mitra Yomi Ser. Saya sendiri sebagai pendamping atau fasilitator Provinsi Papua Tengah. Di sini kami mengadakan kegiatan yaitu orientasi pengelolaan gisi buruk, terintegrasi atau PGBT, dan mobilisasi masyarakat, tingkat posyari keluarga, dan satuan paut. Untuk kegiatan kami sendiri akan diadakan selama dua hari. Untuk hari pertama kami melibatkan Nakes, kemudian hari kedua kami melibatkan Nakes, Guru Paut, Kader Posyendu, ibu PKK, Toko Agama, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan. Dari Kabupaten Deyai, Papua Tengah, Tim Liputan Jaya TV mengabarkan.